Yohanes 3 ayat 16 Quran surah 19 suratnya Mariam di ayat ke-31 Dan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan Dirip ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada video Ustadz Adi Hidayat menyamakan atau bisa diartikan membenarkan saat pada orang Kristen Ketika ada seorang Kristen yang membaca Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 Dan Ustadz Adi Hidayat menjawab dengan surat Mariam ayat 31 Kenapa Ustadz Adi Hidayat melompat langsung ke-31 Harusnya Ustadz Adi Hidayat menjawabnya itu dengan ayat 30 dulu Mariam ayat 30 Kenapa? Karena ayat ini adalah bantahan dari Yohanes 3 ayat 16 Mengatasnamakan toleransi tetapi menyamanyamakan ayat Injil dengan ayat Al-Quran Dan ayat ini sangat krusial Sangat krusial dan ini tidak bisa dibuat main-main atau disama-samakan Ini ada surat Mariam ayat 30 yang berbunyi sebagai berikut Berkatalah Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah Dia memberiku Alkitab atau Injil Dan dia menjadikan aku seorang Nabi Sekilas, dua ayat ini memang sekilas hampir sama Yaitu menceritakan soal Isa atau Yesus Kristus Tetapi ada dua perbedaan besar di sini Bahwasannya ayat Al-Quran itu sebetulnya ayat bantahan Terhadap ayat Yohanes 3 ayat 16 Tidak sama-sama sekali Justru ayat di dalam Al-Quran Surat Mariam ayat 30 itu membantah klaim Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 Tanggapan Ustaz Felix Siau terhadap Flamin yang menimpa Ustaz Adi Hidayat Jadi ketika Ustaz Adi bilang Kamu pernah hafal nggak ayat di dalam Alkitab Ketika dibacain misalnya terus Ustaz Adi bilang Nah ini di dalam Al-Quran juga ada perintah yang sama Nah menurutku itu nggak ada masalah Kenapa? Ada masalah apa? Terus kemudian dicampaikan ini ada Alkitab ada Yesus Nah di dalam Al-Quran Yesus juga diceritain Dan ternyata misinya sama nih Coba lihat nih mirip kan gitu kan ya Nah itu emang kenapa? Bukan berarti Ustaz Adi tidak beriman Bukan berarti Ustaz Adi itu dalam tanda kutip Mengiyahkan apa yang diimani oleh orang-orang Katolik Nggak? Nggak ada sama sekali Saya tidak habis pikir Ya bener-bener tidak habis pikir Kenapa masih ada saja orang-orang yang berusaha keras untuk membela Ustaz Adi Hidayat mati-matian Ini bukan cuma pada saat sekarang Kalau sekarang ini mengatakan Al-Quran dan Alkitab itu mirip pun Bukan cuma dari golongan salafi yang protes Tetapi dari kalangan kalian juga banyak yang protes Bahkan beberapa muallaf pun banyak yang protes teman-teman Seperti Mas Edi Prayitno Seorang muallaf yang kemarin memberikan penjabaran lengkap Mengenai apa yang disampaikan Ustaz Adi Hidayat Bahwa itu sama sekali tidak dapat dibenarkan Lalu ada juga seorang Ustaz teman-teman Teman saya sendiri yaitu Kofelik Siaw Yang dimana beliau itu memberikan pembelaan Bukan cuma sekarang Ya bukan cuma sekarang Dari zamannya Ashu Aroh Surah Pemusik Dia sudah memberikan pembelaannya Sampai menyatakan babi-babi teman-teman Orang yang menyatakan Ustaz Adi Hidayat itu salah Karena mengatakan Ashu Aroh Surah Pemusik Itu sama halnya seperti babi Yang tidak mau mencari kebaikan di dalamnya Oke Ini disini Berarti kan ketika Ustaz Adi Hidayat minta Kepada salah satu mahasiswi untuk membacakan Ayat dalam kitab suci mereka Dua kali atau dua ayat dalam Bible dibacakan Dua kali juga Ustaz Adi Hidayat bilang mirip ya gitu Ya kan Berarti Quran Surat Mariam ayat 30-31 Ustaz Adi Hidayat mirip ya dengan Yohanes 3-16 Kemudian Ustaz Adi Hidayat juga membacakan Quran Surat Al-Baqoro Ayat 186 Ustaz Adi Hidayat juga bilang mirip ya dengan Matius 7 ayat 7 Kalau saya lihat yang ayat kedua Yang Matius 7 ayat 7 dengan Surat Al-Baqoro yang ayat 186 Itu memang jelas banget kemiripannya Oke Nah cuman yang masalah yang Yohanes 3-16 nih Karena kan mungkin teman-teman semuanya memahami bahwa Di Yohanes 3-16 itu kan sudah jelas bahwa disitu ada kata-kata anaknya yang tunggal Gitu kan Cuman Ayat ini nih Masih bisa dikatakan ayat ini ambigu Ambigu itu artinya bermakna ganda Oke Saya tidak akan memberikan kesempatan kepada mahasiswi tersebut Untuk mensyiarkan ayat-ayatnya Saya tidak akan memberikan kesempatan Karena ketika kita minta untuk membaca Al-Quran Itu sama saja saya memberikan kesempatan kepada mahasiswi tersebut Mensyiarkan agama dia Dan jika ternyata tidak terduga Ternyata mahasiswi tersebut Membaca ayat-ayat Maka saat itu Kita harus bisa punya posisi yang jelas Karena tidak boleh kita ridho dengan Sesuatu yang itu berbeda konsep dengan agama kita Misalnya ternyata mengutip surat Yohanes Pasal 3 ayat 16 Yang menyebutkan anak Allah Maka kalau kemudian Saya hafal surat Maryam Maka saya akan menerjemahkan bahwasannya Saya adalah hamba Allah Nah saudara-saudara muslim Disinilah letak perbedaan kita Subhanallah Kalau di agama saudari kita Ini posisinya Sebagai anak Allah Tapi kalau di dalam agama kita Posisinya adalah sebagai Hamba Allah Dan itu adalah keyakinan kita Dan kita sedang beredar video di sosial media Ustadz Adi Hidayat Menyamakan beberapa ayat Al-Quran Dengan ayat-ayat yang ada di Al-Kitab Ataupun kitabnya umat Kristiani Hal yang menjadi kekhawatiran besar kita adalah Takutnya nanti ada orang awam Yang melihat bahwa oh ternyata agama Kristen Dengan agama Islam sama saja Tuh lihat Kitabnya sama kok Sama-sama mengajarkan tentang hal ini dan hal itu Nah khawatirnya jadi syubhad seperti itu teman-teman Ya kita tidak memungkiri bahwa Ustadz Adi Hidayat ini adalah orang yang sangat dijunjung tinggi di Indonesia Kecerdasannya luar biasa Banyak yang memuji-nya Tapi bukan berarti Kita tidak boleh mengkritiknya Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Ustadz Adi Hidayat Jika memang ada hal yang perlu dikritik Ya harus kita kritik teman-teman Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Izin bertanya Kerana kitab Injil lebih dahulu diturunkan daripada Al-Quran Jadi yang mahu anda tanyakan Apakah benar ada yang sama isi kandungan kitab Injil dengan Al-Quran Kerana anda dengar ada yang seorang Ustadz mengatakan Injil dan Al-Quran Ada yang sama Syukran Ini masalah ini kerana isu akhir-akhir ini Ada salah seorang Ustadz yang membuat satu majlis dengan orang Kristian Dan dia nak collabkan antara Al-Quran dengan Injil Yang mana orang Kristian ini berani dengan jelas Dia katakan bahawa dalam Yohanes 3 ayat ke-16 Bahawa Tuhan kerana sayang rahmatnya kepada umatnya Bahkan dia hantar anak tunggalnya Kepada manusia dan siapa yang beriman kepada anak tunggalnya Maka dia dapat berkat Lalu Ustadz ini membacakan surah Maryam ayat 30 dan 31 Yang 30 dia tak terjemahkan Dipotong yang ke-31 Dikatakan bahawa Nabi Isa itu diutus Untuk memberikan berkat kepada seluruh umat manusia Ini niatnya nak mengajak orang sama-sama Bahawa ajaran Kristian dengan ajaran Islam itu sama Ini bukan toleransi Tapi ini kolaborasi Kenapa dia tak katakan Kalau ini Abdullah, aku hamba Allah Iaitu Nabi Isa mengatakan, aku hamba Allah Yang orang Kristian mengatakan Anak Allah, ingat jemaah yang dikasih Allah Berarti dia potong depan, potong tengah, potong ini Tujuannya apa? Pasti ada kepentingan tertentu Janganlah hendaknya kamu kuati Tentang apapun juga Nyatakan dalam segala hal keinginanmu Kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Segala perkara dapat kita tanggung di dalam dia Yang memberi kita kekuatan Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan Sekali lagi ku katakan Bersuka citalah Tuhan kita akan memenuhi Segala keperluanmu Segala keperluanmu menurut kekayaan Dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Memuliakanlah Allah dan Bapak kita selama-lamanya Sekala perkara dapat kita tanggung di dalam dia Yang memberi kita kekuatan Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan Sekali lagi ku katakan Bersuka citalah Tuhan kita akan memenuhi Segala keperluanmu Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Dimuliakanlah Allah dan Bapak kita selama-lamanya Sekala perkara dapat kita tanggung di dalam dia Yang memberi kita kekuatan Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan Sekali lagi ku katakan Bersuka citalah Sekali lagi ku katakan Bersuka citalah Bersuka citalah Bersuka citalah Sekali lagi ku katakan